tanaman akan tumbuh maksimal jika dalam keadaan lahan atau tanah yang netral tanah netral ini berarti mempunyai kisaran PH 6,5 sampai 7,8 apa yang jadi bayangan juragan setelah melihat gambar tadi atau malah jadi bingung ada sebagian unsur hara yang posisinya di tengah ujung kanan dan ujung kiri tapi bukan itu jawabannya juragan ada sebagian unsur hara yang akan tersedia dan terserap tanaman optimal di PH antara 6,5 sampai 7,5 namun ada juga unsur hara yang banyak tersedia di PH asam sekitar 4 sampai 6,3 bahkan ada di PH basah yaitu sekitar 8,5 hingga 10 unsur hara yang posisinya di tengah-tengah atau PH netral ini jenis unsur hara makro baik makro primer atau sekunder tentu dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan unsur hara sebelahnya yaitu jenis unsur hara mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit saja maka sebelum juragan melakukan pemupukan bahkan penanaman ada baiknya untuk selalu mengecek PH tanahnya terlebih dahulu yang jadi pertanyaan sampai sini jika PH nya rendah atau asam apa bisa dinaikkan dan bagaimana dengan keadaan sebaliknya apa bisa diturunkan sampai mendekati netral tentu bisa juragan yaitu dapat dengan memberikan bahan-bahan menetral PH tanah atau tanaman seperti ini kandungan dalam kapur dolomit yaitu kalsium dan magnesium dan sifat dari kedua unsur ini adalah pembentuk basa yang bisa menaikkan PH tanah yang semula asam dengan kadar yang cukup tinggi hal ini maka bisa menetralkan PH tanah juragan kandungan kapur dolomit seperti kalsium oksida 30% dan magnesium oksida 18% juragan bebas gunakan merek apa saja yang sekiranya juragan mudah untuk mendapatkannya pemberian dolomit di sekitar tanaman selain akan menetralkan PH juga bisa memberikan nutrisi penting bagi tanaman serta bisa menetralisir kejenuhan zat-zat yang berlebih yang bisa meracuni tanah dan tanaman pengaplikasian pupuk ini bisa juragan taburkan di atas bedengan sebelum melakukan penutupan mulsa gunakan dosis kapur dolomit sekitar 4 ton per hektare atau misalnya panjang bedengan juragan sekitar 20 meter maka cukup taburkan sebanyak 3 kg per bedennya Aplikasi pupuk kalsium humat selain mengembalikan kesuburan tanah juga bisa meningkatkan PH tanah maupun tanaman pupuk kalsium humat berarti di dalamnya telah mengandung kalsium sekaligus asam humat Penggunaan kalsium humat bisa secara kocor atau semprot Gunakan 250 gram kalsium humat untuk dilarutkan dalam 50 liter air dan kocorkan sebanyak 250 mili per lubang kocor Sedangkan secara semprot bisa dengan melarutkan 2 sendok makan per tangki semprot kapasitas 16 liter Guna untuk mencegah keasa aman pada permukaan tanaman cabai juragan Penggunaan kalsium humat juga akan mengurangi dan menghambat pertumbuhan jamur patogen penyebab penyakit Kalsium karbonat, jenis pupuk kalsium dalam bentuk tepung, namun tidak larut 100% dalam air Ada berbagai jenis produk di pasaran yang mengandung kalsium dalam bentuk karbonat Untuk jenisnya, seperti manohara, kalsium super captawon, top kalsi, dan lainnya Untuk review produk tersebut, juragan bisa simak pada video ini Penggunaan dalam meningkatkan pH tanah yang diberikan secara sistem kocor Dengan dosi 10 gram pupuk kalsium karbonat yang dilarutkan dalam 1 liter air Sedangkan untuk mengatasi keasaman, pada permukaan tanaman, cukup gunakan dosis 3 gram per liter Jenis pupuk satu ini merupakan pupuk kalsium yang mudah larut dalam air Karena kalsium yang dikombinasikan dengan nitrogen dalam bentuk nitrat Sehingga, selain bisa meningkatkan pH tanah dan tanaman, juga akan menyuplai nitrogen untuk pertumbuhan tanaman juragan Juragan bisa gunakan kalsium nitrat, seperti CNG dan kalnit Karena sifat nitrat yang mudah menguap, maka jika secara kocor, akan menjadi lebih boros penggunaannya Sehingga lebih cocok digunakan sebagai penyemprotan dengan melarutkan 2 sendok makan kalsium nitrat dalam 16 liter air Karena mengandung nitrogen juga, maka penggunaan tidak boleh berlebihan Khususnya ketika di musim hujan Pemberian bubuk belerang terbukti dapat menurunkan derajat keasaman tanah Belerang dapat diaplikasikan ke tanah untuk mengasamkannya Namun, pemberian sulfur pada tanah basah membutuhkan waktu yang cukup lama Sampai tanah menjadi netral, tergantung kandungan bakteri pengurai dan kelembaban Dalam mengendalikan penyakit dengan fungisida Juragan juga akan menjumpai fungisida yang berbahan aktif belerang atau sulfur Selain untuk mengendalikan penyakit akibat jamur Juga mampu menurunkan pH tanah maupun permukaan tanaman juragan Seperti jenis-jenis fungisida ini yang banyak dijumpai di pasaran Pupuk ZA yang kandungan utamanya adalah nitrogen dan sulfur Sifat nitrogen sendiri bisa menyebabkan keasaman jika diberikan terlalu tinggi Begitu pula dengan sulfur yang bisa menurunkan pH juga Begitu pula untuk pupuk tunggal nitrogen atau urea Jika pemakainya terus-menerus dan dosis tinggi bisa menurunkan pH Penggunaan pupuk ZA pada tanaman cabai juragan Cukup dengan melarutkan 100 gram dalam 30 liter air Sedangkan untuk pupuk urea cukup 1 sendok makan dalam 1 liter air Yang diberikan secara sistem kocor sebanyak 200 mili per tanaman Pupuk organik terutama dalam bentuk padat Seperti kandang, kompos maupun humus bersifat asam Sehingga terbukti bisa untuk menurunkan pH tanah juragan Biasanya pupuk ini digunakan sebagai campuran pupuk dasar Juragan bisa gunakan dosis pupuk kandang atau kompos Sebanyak 20 ton per hektare sebagai pupuk dasar tanaman cabainya Dari namanya saja, maka larutan ini mempunyai sifat asam Yang bisa menurunkan pH yang semula basah Produk yang mengandung asam pospat ini Sering dijual di pasaran dengan nama pH daun atau penurun pH Yang biasanya digunakan pada sistem tanam secara hidroponik Namun asam pospat ini juga bisa juragan gunakan Untuk meningkatkan keefektifan kerja insektisida Itu juragan bagaimana cara dan bahan Yang bisa untuk menaikkan dan menurunkan pH tanah maupun tanaman juragan Bisa pilih salah satunya tergantung kemudahan Ketersediaan bahan serta tujuan juragan Sampai sini saja, semoga menambah manfaat Kita sambung lagi di video lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!